Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif Teman-teman, pada kesempatan video kali ini teman-teman Saya akan membuat sebuah ramuan Dimana untuk hasilnya nanti teman-teman Bikin istri kita itu puas, ketagihan, dan betah dirancang teman-teman Oke, seperti apakah untuk ramuannya? Simak videonya sampai selesai Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman, langsung saja kita buat ya Untuk ramuannya, kita siapkan alat dan bahannya teman-teman Untuk alat pertama Atau bahan pertama Disini saya sudah siapkan 1 buah gelas dan 1 buah sendok seperti ini Kemudian kita siapkan untuk bahan selanjutnya Untuk bahan selanjutnya, kita siapkan sebuah kapur barus Kapur barus atau kamper Untuk kapur barusnya, tidak harus yang putih seperti ini ya Ada yang kapur barus yang berwarna warna-warni Nah, kali ini saya memakai yang warna putih saja seperti ini Untuk kapur barusnya, disini langsung saja kita buka Kita ambil 2 butir saja Kita ambil 2 butir saja teman-teman Oke, seperti ini Kemudian kita haluskan Caranya sangat mudah Kita siapkan sebuah plastik Nah, plastik kecil seperti ini Kita masukkan Kemudian kita tumbuh-tumbuh Memakai palu Setelah saya tumbuh-tumbuh memakai palu Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan fungsi dari plastik ini Supaya nanti serbuknya Itu tidak berkeceran ya Alias tidak orat karit teman-teman Kemudian langsung saja kita masukkan Kita masukkan ke dalam gelas yang sudah kita siapkan Oke, seperti ini Kemudian kita tambahkan sebuah pewangi Pewangi pakaian seperti ini teman-teman Kita buka Kemudian kita curut-curutkan seperti ini Kita tuangkan sampai tetes terakhir teman-teman Oke, seperti ini teman-teman Kemudian jika sudah seperti ini Kita tambahkan sedikit air teman-teman Oke Kita aduk Kita aduk sampai benar-benar merata Jadi satu teman-teman Oke, mantap Jika sudah seperti ini Kita tambahkan sebuah minyak kayu putih teman-teman Oke Kita tambahkan 5 tipe saja Kita aduk lagi Jika sudah seperti ini Kita siapkan sebuah semprotan Nah, semprotan seperti ini teman-teman Kita buka untuk semprotannya Kemudian untuk ramuannya Kita tuangkan atau kita masukkan ke dalam semprotannya teman-teman Tetapi perlu diingat bahwa untuk kapur barusnya Ini masih ada serbu-serbuan teman-teman Nanti akan menyumbat dari semprotannya Caranya sangat mudah Kita saring ya Kita saring Nah, pertama kita siapkan sebuah corong dulu Seperti ini Setelah itu Kita siapkan sebuah kain Nah, kain seperti ini Fungsinya ini sebagai saringan Dari kapur barusnya ya teman-teman Mungkin ada yang tidak Mencair teman-teman Kita masukkan seperti ini Oke, kita angkat Kita tutup kembali Dan ramuannya kita buat ini Ini sudah jadi ya teman-teman Ini akan menjadi ramuan rahasia Yang mana untuk hasilnya nanti teman-teman Untuk ramuan ini Bikin istri kita puas dan ketagihan teman-teman Yang pastinya Akan sangat betah dirancang teman-teman Oke, seperti apakah untuk fungsinya Langsung saja kita praktekan teman-teman Oke teman-teman Langsung saja kita praktekan ya Fungsinya seperti ini Jika kalian mempunyai tempat tidur Tempat tidur kasur seperti ini Dan untuk kasurnya Ini banyak sekali kutunya teman-teman Sehingga untuk istri kita Jika nanti tidur di kasur yang banyak kutunya Pasti tidak akan betah dirancang teman-teman Sebentar saja Itu sudah mau turun ya Karena banyak sekali kutu-kutu yang bersarang Di tempat tidur kita teman-teman Fungsi dari alat ini Yaitu sebagai alat atau ramuan pengusir Dari kutu kasur teman-teman Caranya sangat mudah Kita tinggal cari Dimana rumah-rumah dari kutu kasur Yang bersarang di kasur kita teman-teman Nah biasanya diselas-selas seperti ini Kita tinggal semprot-semprotkan Seperti ini Kemudian di kasur-kasur Nah seperti itu Kita tinggal semprot-semprotkan saja Seperti ini Tetapi perlu diingat ya Bahwa Kita untuk pengaplikasiannya Itu kita keluarkan dulu Kemudian kita semprot Kita jemur teman-teman Agar tidak menjemur ya Karena kita semprot dengan cairan Seperti ini teman-teman Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk caranya Ini sebagai alat atau ramuan Pengusir dari kutu kasur teman-teman Sehingga Jika kita nanti Sudah semprotkan Untuk kasurnya sudah mati Atau hilang teman-teman Itu bikin istri kita Puas dan ketagihan Dan betah dirancang teman-teman Karena sudah bersih ya Dari kutu-kutu kasur Yang menggigit dari tubuh istri kita teman-teman Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk manfaat dari ramuan yang kita buat ini teman-teman Oke teman-teman Nah seperti itu ya Fungsi rahasia dari ramuan yang kita buat ini teman-teman Sebenarnya kita pakai kapur baru saja Itu sudah bisa teman-teman Tapi untuk baunya pasti kurang sedap ya Ada yang tidak suka dengan bau-bau dari kapur baru Makanya kita akali Kita campur dengan pewangi pakaian Seperti tadi teman-teman Oke Saya akan buktikan Bahwa memang untuk kutu kasur Itu sangat tidak suka Atau takut dengan Bau-bau dari Kapur baru teman-teman Di sini saya sudah siapkan sebuah HP Nah kemudian kita cari ya Kita lihat apakah memang kapur baru itu Nah di sini saya sudah siapkan untuk datanya Kapur baru adalah pilihan pertama yang dapat digunakan Manfaat dari kapur baru adalah kemampuannya Dalam mencegah pertumbuhan serangga Termasuk kutu kasur Jika kamu merasa tidak begitu menyukai aroma kapur baru Alternatif lainnya adalah menggunakan gel silika Nah untuk alternatifnya Di sini saya campurkan dengan pewangi pakaian Supaya untuk istri kita semakin betah dirancang teman-teman Karena bau-bau dari pewangi pakaian Dan juga untuk kutu kasurnya itu sudah hilang selamanya teman-teman Oke Seperti ini ya teman-teman Untuk ide kreatif kali ini Semoga dengan ide kreatif kali ini Ini bisa bermanfaat buat kita semua Oke teman-teman Mungkin cukup sekian ya Trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian Jika kalian suka dengan video dari ide kreatif Kalian bisa bantu saya dengan cara Tengok tombol like yang ada di bawah Dan juga tekan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan Di video desa terbaru dan terupdate lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di ide desa selanjutnya Terima kasih